Hai teman-teman jumpa lagi bersama aku di channel KDTV Salam petanak dari Banyumas yaitu Provinsi Lampung, Kecamatan Banyumas Nah kebetulan hari ini aku baru saja selesai membuat pencacah rumput manual Jadi karena populasi entok aku semakin banyak Jadi kalau kita manual pakai pisau atau pakai guluk itu lama banget Memakan waktu, memakan tenaga dan nggak bisa membagi waktu Makanya saya mencari solusi Tanya teman-teman gimana cara membuat pencacah rumput manual yaitu rakitan teman-teman Jadi kali ini aku mau berbagi tip atau contoh rakitan milik saya ya Jadi ini saya bikinnya sendiri setengah hari Jadi aku kasih tahu juga berapa habisnya totalnya Apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang aku beli Dan nanti kalian bisa lihat Bagaimana hasil dari tanaman daun papaya sama daun singkong seperti apa lembutnya Jadi ini jadi ya teman-teman Jadi nggak gagal bikinnya Jadi ini bener-bener jadi Yuk kita langsung saja Jadi Maaf teman ini berantakan Jadi ini dari depannya teman-teman Ini dari depannya Ini kondisinya itu Bentuknya gede ya teman-teman Jadi ini berat Karena kayunya kayu Lumayan bagus Jadi Biar tahan lama Jadi kalian bisa lihat ini dari depan Jadi ini aku bikin serapih Mungkin ya nggak rapih teman-teman Kayu sih Beda sama yang mesin Karena kalau mesin kita beli itu mahal Apalagi kalau kita beli rakitan itu mahal banget Sekitar 2 juta sampai 3 juta Jadi ya Kita sayang uangnya aja Mending buat yang lain Jadi ini dari papan semua ya teman-teman Dari papan Jadi aku beli papannya itu 3 usuk Dan 3 papan Itu aja masih sisat banyak teman-teman Itu sekitar 25 ribu Aku beli di Tukang jual beli kayu Teman-teman Nah Jadi aku ukur-ukur Aku ukur Berapa-berapa aku kira-kira Nah ini depannya teman-teman Depannya seperti ini Ini pembuangan tahap terakhir ya teman-teman Nanti jatuhnya seperti ini Nah nanti kalau disini Kita bisa taruh ember atau Terpal atau kandi ya teman-teman Nah Ini pintu ya teman-teman Ini pintu Ini maaf Sebenarnya ini salah Maku Ini harusnya makunya dari dalam Melaku dari luar Nah ini aku kasih esel 2 ya teman-teman Eselnya ada 2 Jadi kita bisa ini paku Kita buka Teman-teman Nah kita bisa tarik Nah Jadi Kita bisa cendelin di belakang Kenapa aku cendelin dan aku tarik ke atas Karena biar membersihinya enak teman-teman Nah Nah jadi penampakan dalamnya gini teman-teman Nih Penampakan dalamnya seperti ini Ini bolongan buat Pencacahnya Jadi rumput masih utuh dari sini ya teman-teman Teman-teman nih Rumput dari sini Dan ini Ini mata pisu ya teman-teman Ini mata pisu nya Aku beli Seharga Rp40.000 di toko bangunan Itu ada tulisnya 30 30 305 x 90 x 1,55 Ini yang pendek teman-teman Ada yang panjang Tapi aku merk Yamaha Pro Ini Rp40.000 di toko bangunan Mungkin bisa naik bisa turun Karena setiap toko itu beda-beda Dan ini posisinya aku last ya teman-teman Di aku kasih baut Kasih Apa Apa ini yang Apa sih ini nih Kalep Terus dalamnya lagi Aku kasih baut lagi Jadi aku last Jadi kalau bawaan sanyunya itu Itu gak ada dratnya teman-teman Buat naro bautnya Jadi aku Bawa ke Tukang last itu Aku habis Rp15.000 Itu ngelasnya teman-teman Dan itu baik banget Tukang lastnya Jadi ngerti Gimana-gimana Jadi sabar bang Nah ini dari depan ya teman-teman Kita ke belakang Ke samping Nah ini panjang Dari atas ke bawah Ini 1 meter ya teman-teman 1 meter dan ini 15 cm ya teman-teman Ini Kesini 15 cm Ini ke bawah 1 meter teman-teman Dan ini Aku kasih Buat masukin Apa Dedaunya Dari sini teman-teman Aku bikin kayak gini ya teman-teman Jadi serapih mungkin Jadi gak asal-asalan Jadi biasa Siapa tau Kalian bisa pesen sama saya Jadi aku bisa cariin Dan aku kasih harganya berapa Gitu teman-teman Kalau kalian malas ribet ya Hati-hati pisau tajam Kenapa aku tulisin gitu Karena Biasanya Yang gak tau Pengen nyoba Takutnya Tangannya diokok-okok Gini nanti bisa patah teman-teman Gitu Aku beli kabelnya ini Ini Semeternya 5 ribu Kenapa aku beli Karena ini buat nyambung Nanti ini taruh di belakang Jadi bisa Taruh belakang Gak di Tempat ini Kalau hujan bisa di dalam Dan ini bisa diangkat Tapi ini sekitar Ada 30 kilo Teman-teman Kalau sendiri gak kuat Harus berdua Angkat Karena berat banget Dan kita lanjut Ini langsung ke mesinnya Teman-teman Tuh Ini mesin Sanyo Mereknya Sanyo teman-teman Ini mereknya Sanyo Dan ini masih bagus Ini aku beli Second itu 250 net Itu aku Bawa Aku ambil ke tempatnya Langsung di Gading Rejo Nah itu teman-teman Yang merek Penyodot air itu Yang bagus itu Sanyo ya teman-teman Kenapa milih Penyodot air Kenapa gak dinamo Karena Kalau dinamo itu Sebenarnya Pelan Tapi Kuat Tapi kalau Sanyo ini Lebih Kuat gitu Jadi gak Gak macet-macet gitu teman-teman Tenaganya tuh Gede gitu Nah ini kalian bisa lihat Dan kita Hidupin Nanti kalian bisa lihat Seperti apa Cara kerjanya Bagus apa gak Sebenarnya ini Menurut saya udah bagus ya teman-teman Ini kita mau Hidupin Jadi kita tutup dulu teman-teman Ininya Kalau gak ditutup Nanti Bisa bahaya Kalau misalnya pisunya lepas Atau Daunnya Kalau gak ditutup Ini daunnya bisa kemana-mana teman-teman Bisa terbang Terbang kemana-mana Kita Kasih paku Nah Kalau gini udah aman teman-teman Ini atasnya kita kasih Apa Papan ya teman-teman Biar pisunya tuh Gak ke atas Kalau lepas Kalau Apalagi Daun-daunnya gak bisa terbang ke atas Ini karena Ditutupnya gak terlalu rapat Jadi Pinggirnya ini Aku kasih papan-papan gitu Oke lah Nah Untuk Hasilnya sendiri Kita coba Daun Singkong Dan daun pepaya Dan ini gak Gak daun yang Gampang sobek Atau gampang Robek ya teman-teman Ini Kita coba dulu yang Lunak dulu Tapi tadi udah aku coba Ini kan tangkai Singkong sama tangkai Pepaya kan agak keras Tadi udah teman-teman Udah bisa Jangan khawatir Kita Langsung aja Kita praktekin Ya teman-teman Jadi kalau Misalnya ada sesuatu yang agak berat Jangan dipaksa teman-teman keluarin dulu Nanti kita dorong lagi gitu teman-teman Tapi kalau ketikan dorong tuh Jangan pelan-pelan ya teman-teman Jangan nanggung-nanggung Langsung Dorong aja gitu Kalau pelan-pelan Pisunya itu gak Tajem Nah untuk tambahan Sebelum kalian Memakai ini Kalian sebaiknya Sesudah membeli Mata pisaunya Kalian harus asah dulu ya teman-teman Jadi ini saya colokin ke Ini dulu Nanti dia bunyi teman-teman Berisik ya Kita masukin Daun singkong dulu teman-teman Jadi usahakan tangannya Jangan sampai masuk ke dalam situ ya teman-teman Kalau masuk kalian Nanti bisa patah tangannya Ini kita dorong gini Kita dorong 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 terus Itu kalian bisa lihat Tuh Keluar Keluar Semakin kita banyak Keluarinnya Masukinnya Keluarnya juga banyak teman-teman Ini daun pisang singkong ya teman-teman Nah kalau tidak segini Jangan dimasukin pakai tangan ya teman-teman Harus dorong lagi pakai Yang lainnya Nanti Kalau kita lupa Bisa patah Ini daun pepaya ya teman-teman Nanti kita bisa lihat Tangkai pepaya ini akan keras Nanti bisa ancur teman-teman Ini kita bisa lihat Barang-barang Wow Atis naman naman Ini yang Barusan Saya giling Nunggu dinamonya Mati dulu Nanti kalau Nggak mati Nanti bisa Ya ini wajar teman-teman Kalau segini Nanti bisa diulang lagi Nih Lembutnya Ini bakalan ternak Ini suka banget Karena populasi Entok aku semakin banyak Jadi harus pakai mesin Teman-teman Nunggu mati dulu Ya udah mati Kita bisa Sebenarnya ini Di dalamnya masih banyak Karena Nanti aja Bersihnya Kayak gini teman-teman Hasilnya nih Oke lah Buat kalian yang baru gabung Di channel youtube aku Silahkan kalian subscribe Like, komen Dan bisa Kunjungi tiktok aku Yaitu Ardi Cah Deso Dan Sosial media aku Facebook yaitu Ardianto Kalian bisa Tanya-tanya di Berbagai Sosial media aku Oke Teman-teman Terima kasih Waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanya-tanya di